kita ke nomor 8 himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak X plus 1 ditambah harga mutlak 19 X minus 1 sama dengan 20 minus X kuadrat per 1 minus X adalah interval ini ini artinya X lebih dari sama dengan A kurang dari B kalau tulis disini ya X lebih dari sama dengan A tanda ini kayak kotak ini artinya ini ada sama dengannya ya kemudian yang belakang ini kurang dari B maka nilai B dikurangi A sama dengan berapa karena disini ada tanda mutlak ada harga mutlak supaya aman kita pakai definisi harga mutlak oke ini kakak tulis aja dulu disini soalnya yaitu harga mutlak X plus 1 ditambah ini harga mutlak 19 per X minus 1 ini kan bisa kakak tulis 19 per harga mutlaknya taruh bawah aja kenapa? karena yang atas ini 19 sudah jelas sudah jelas jelas-jelas positif ya yang atas jadi gak perlu dikasih tanda mutlak gak apa-apa sama dengan 20 minus X kuadrat per 1 minus X nah selanjutnya sekarang kita definisikan kita definisikan yang mana yang depan ini dulu harga mutlak X plus 1 kakak taruh sini ya harga mutlak X plus 1 kalau didepinisikan artinya ini kan bisa penilai positif X plus 1 bernilai 0 atau bernilai negatif min X dari min X min 1 ya nah ini berlaku jika apa? jika X plus 1 lebih dari 0 kan X plus 1 lebih dari 0 atau X lebih dari min 1 yang tengah sebentar ya ini supaya lebih rapih nah ini bernilai 0 jika apa? jika X sama dengan min 1 ya yang bawah ini bernilai negatif ya min X minus 1 jika ini langsung aja X nya kurang dari min 1 oke ini yang pertama yang kita pakai ya kemudian selanjutnya yang bawah ini juga harus di definisikan yang ini ya X minus 1 harga mutlak X minus 1 ini definisinya sama ya yang pertama kan X minus 1 yang kedua penilai 0 yang ketiga penilai negatif negatif X plus 1 gini kan jadinya sehingga yang atas ini bisa pakai oh sorry yang atas ini berlaku jika X minus 1 lebih dari 0 atau X lebih dari 1 gini ya bawahnya itu ngikutin aja yang sini sama dengan 0 yang sini X kurang dari 1 gitu ya nah ini untuk definisi sebenarnya ada yang pakai lebih dari sama dengan ya yang di atas itu yang ini gak ada gitu ini dihilangin yang atas cuma pakai lebih dari sama dengan kayak gini ya sama aja sebenarnya tapi lebih amannya itu dipisah gitu ya lebih amannya kita pisah gitu aja ini sekarang kita lanjutkan nah disini sebenarnya yang menjadikan pembeda itu kan min 1 sama 1 ya yang pertama yang atas ini tadi ini kan min 1 disini 1 yang jadikan pembeda itu yang menjadi pembeda dari nilai harga mutlak kita buat garis bilangan aja disini nah misalkan disini itu min 1 disini ini 1 gini ya nah disaat letaknya disebelah kiri disebelah kiri kan sini nah ini oke yang paling depan harga mutlak x plus 1 yang ini ya x plus 1 ini ini kan x nya kan kurang dari 1 kurang dari 1 berarti kita pakai yang bawah sini yaitu min x min 1 oke jadi yang paling depan ini makanya min x min 1 kalau bingung dicacah gini aja dulu gak apa-apa ya kemudian yang bawah yang harga mutlak x min 1 kita cek untuk harga mutlak x min 1 untuk x kurang dari min 1 untuk x kurang dari min 1 otomatis kan sama yang dipakai yang bawah ini yaitu x kurang dari 1 x kurang dari min 1 kan juga termasuk x kurang dari 1 kan sehingga yang dipakai yang bawah oke sehingga ini yang harga mutlak x min 1 nanti yang dipakai min x plus 1 Oke Yang tengah sini Untuk X lebih dari 1 kurang dari Sorry X lebih dari min 1 kurang dari 1 Untuk X lebih dari min 1 Kita pakai yang atas ini ya Ini ya Berarti pakainya X plus 1 Untuk yang bawah Yang bawah sini ini ya Sorry sorry Sekarang kita cari yang bawah sini ini ya Nah yang dipakai yang mana Untuk harga mutlak X min 1 Sorry sorry ini tadi ada yang kurang ya Ini X plus 1 ya Nah gini Dan untuk yang harga mutlak X min 1 Yang dipakai Karena ini kurang dari 1 ya Masih kurang dari 1 Jadi yang dipakai tetap yang bawah sini Jadi ini yang dipakai tetap Min X Plus 1 Gini ya Selanjutnya yang paling kanan Karena ini kan lebih dari 1 Untuk yang lebih dari 1 Oke yang pertama kita cek ini dulu Yang harga mutlak X plus 1 Yang atas Karena lebih dari 1 Otomatis juga lebih dari min 1 ya Ini yang dipakai berarti Yang dipakai X plus 1 Ini kelewatan Untuk yang lebih sini ya Nah gini Kemudian untuk yang harga mutlak X min 1 Lebih ya Lebih dari 1 ini kan yang dipakai Berarti yang dipakai adalah X min 1 Nah selanjutnya ini tinggal dieksekusi aja ya Jadi ini nanti ada berapa area Ada 5 kali kita menguji ya Oke Kita fokus ke sini aja 5 kali itu apa aja Yang pertama Yang pertama yang kita pakai adalah ini Sebelah kirinya min 1 Min 1 ini ke kiri gini Oke Sehingga yang kita pakai adalah X kurang dari Min 1 Nanti yang kedua adalah Pas Pas min 1 ini Atau tepat pada Min 1 ini Sehingga dapatnya ya Saya cek untuk X sama dengan min 1 gini Selanjutnya nanti yang tengah-tengahnya ini Yaitu X lebih dari min 1 Kurang dari 1 Oke Selanjutnya Ini nanti Ini harus kita selesaikan satu-satu nanti ya Nah nanti selanjutnya Nah semoga aja cukup ya tempatnya Nanti kalau nggak cukup ya kita abis aja Yang selanjutnya yang kita pakai ya Ini Untuk X sama dengan 1 ya X sama dengan 1 ya Jadi urut ya dari kiri ya Selanjutnya Yang terakhir ya Yang paling kanan Yaitu X lebih dari 1 Oke sekarang kita lanjutkan ya Nah Untuk X kurang dari 1 Untuk X kurang dari 1 Berarti Yang harga mutlak ini Harga mutlak X plus 1 Kita ganti dengan Min X min 1 Sehingga akan kita peroleh Min X min 1 gini ya Ditambah 19 Per Nah Untuk yang bawah ini Harga mutlak X min 1 Yang dipakai Yang ini Min X plus 1 Ya Atau tadi kan kita sudah nulisin disini ya Supaya gampang sebenarnya Min X plus 1 Sama dengan Nah ini nggak cukup ya ternyata ya 20 min X kuadrat Per 1 min X Nah langkah selanjutnya kita tinggal Menguraikan ya Ini Bukan menguraikan Menyamakan penyebutnya Ini bisa disamakan penyebutnya Kalau disamakan penyebutnya Nanti dapatnya X kuadrat Min 1 ya Ditambah 19 Per Min X plus 1 Nah ini sebenarnya kan Penyebutnya sudah sama Ini 20 min X kuadrat gitu ya Per 1 min X Tetap Ini penyebutnya sudah sama ya Ini kan sama persis Nah ini hilang ya Sehingga Kita tinggal ngitung Kalau dihitung Ini dapatnya kan X kuadrat Plus 18 Sama dengan 20 min X kuadrat Kita hitung ya X kuadratnya Kita kumpulin di sebelah kiri Sehingga dapatnya 2 X kuadrat Sama dengan 20 min 18 Sehingga Ini X kuadrat Sama dengan 1 ya X nya sama dengan Plus min 1 Sehingga dari sini Kita dapat X sama dengan Min 1 Atau X sama dengan 1 Kita cek Apakah memenuhi Disini kan berlakunya Untuk X kurang dari Min 1 Sedangkan penyelesaiannya Adalah X sama dengan Min 1 Yang ini jelas Tidak memenuhi ya Yang X sama dengan 1 ini Jelas tidak memenuhi TM Kita coret aja Sekarang pertanyaannya Untuk X sama dengan Min 1 memenuhi Apa enggak Ini berlakunya X kurang dari Karena yang berlaku adalah X kurang dari Berarti ini juga tidak Memenuhi Jadi tidak ada yang memenuhi TM semuanya Selanjutnya Kita cek Untuk X sama dengan 1 Ini kalau bentuknya Sama dengan Seperti ini Ini kita tinggal Ngecek aja Ini kan bentuknya Sama dengan X sama dengan Min 1 Beda dengan yang awal tadi Bentuknya Pertidak samaan Kalau bentuknya Sama dengan Kayak gini Kita tinggal ngecek aja Ini kita kasih batas Biar kelihatan Jelas gitu Batasnya Ini batasnya Oke Sekarang kita cek Untuk X sama dengan Min 1 Ke persamaan ini Utuh kesini semuanya Sehingga kan kita Peroleh Min 1 20 plus 1 Harga mutlakan Gini kan Ditambah 19 per Harga mutlak X Min 1 Berarti ya Min 1 Min 1 Gini Sama dengan 20 min X kwadrat Berarti min 1 kwadrat Dibagi 1 min 1 min X Berarti ini min 1 Gini Sehingga Jelas ini 0 Ditambah 19 per 2 ya Karena ini Dimutlakan Yang bawah Itu sama dengan 20 dikurangi 1 19 ya Per Ini 2 juga Nah ini sama Nah karena ini sama Ya kan 19 per 2 kan Sama dengan 19 per 2 Sehingga X sama dengan Min 1 Ini penyelesaiannya Itu Ini kakak centang X sama dengan Min 1 Ini termasuk Penyelesaiannya Oke Sekarang Kita lanjutin Untuk X lebih dari Min 1 Kurang dari 1 ya Nah ini bentuknya Pertidaksamaan lagi Ini agak ribet Nah yang paling depan Untuk harga mutlak X plus 1 Ini tadi sudah kita tulis ya Kita ganti dengan X plus 1 Ini X plus 1 Gini Yang lainnya 19 nya tetap Ini ditambah 19 Per Yang bawah Ini harga mutlak X min 1 Dikanti dengan Min X plus 1 Min X plus 1 Gini Sama dengan 20 min X Kuadrat Per 1 min X Nah ini tinggal Disamakan penyebutnya ya Ini kalau disamakan penyebutnya Nanti dapatnya kan 1 min X kuadrat Bisa dihitung sendiri ya Ditambah 19 Per Min X plus 1 Yang kanan Tetap ya 20 min X kuadrat Per 1 min X Kebetulan ini yang Penyebutnya sama ya Penyebutnya ini sama persis Oke lah Kita musnahkan Gak usah dianggap ini Sehingga ini tinggal dihitung aja Akan diperoleh berapa ini 20 min X kuadrat Sama dengan 20 min X kuadrat Nah ini juga gitu Ini yang Sama persis kan Karena ini sama persis Berarti Untuk semua Bilangan Yang letaknya Di antara ini X lebih dari Min 1 Kurang dari 1 Ini penyelesaiannya semua Gitu ya Oke Kita ke Area yang ketiga Oh soalnya Gak kelihatan ya Untuk X sama dengan Untuk X sama dengan 1 Iya gini Oke Nah kalau ini Bentuknya Kayak gini ya Untuk X sama dengan 1 Ini kan bentuknya Persamaan Nah kita tinggal cek aja Kita masukkan Berarti disini Dapatnya kan harga mutlak 1 plus 1 Gini ya Ditambah 19 per Harga mutlak 1 min 1 Sama dengan 20 min 1 Kuadrat Dibagi 1 min 1 Nah disini Sudah kelihatan Ini kan 1 min 1 Kan hasilnya 0 Disini 1 min 1 Juga 0 Dan kita tahu Dalam matematika Penyebut itu Tidak boleh Sama dengan 0 Sudah berarti Dari sini Tidak ada yang Memenuhi Ini TM Semuanya ya Oke Kita lanjutin Ini kita geser Agak ke Kanan ya Untuk X lebih dari 1 Sekarang kita lanjutin Yang terakhir X lebih dari 1 Untuk X lebih dari 1 Yang pertama Tadi kan harga mutlak Ini Tidak kelihatan ya Harga mutlak X plus 1 Harga mutlak X plus 1 nya Kita ganti dengan X plus 1 Nanti Yang bawah Yang bawah Diganti dengan Ini ya Harga mutlak X min 1 nya Juga Tetap Kita pakai X min 1 ini Yang bawah ini Ya kan Oke Diingat-ingat Kita lanjutin Disini Karena gak kelihatan ya Nah gini Sampai sini aja Nah gini Berarti yang paling depan Ini tetapkan tadi Harga mutlak Kok harga mutlak Yang dibagak tetap X plus 1 Ditambah 19 per Yang sini Harga mutlak X min 1 nya Diganti dengan X min 1 Sama dengan Yang belakang tetap 20 min X kwadrat Per 1 min X Nah ini tinggal Disamakan penyebutnya Ini kalau Disamakan penyebutnya Dapatnya kan X kwadrat Min 1 Plus 19 Per X min 1 Sama dengan 20 min X kwadrat Per 1 min X Oke yuk Sekarang kita Hitung aja Yang atas ini Oh Yang bawah Oke Yang atas kan dapatnya kan X kwadrat Plus 18 ya Per X min 1 Ini 20 min X kwadrat Per 1 min X Nah ini sebenarnya Yang bawah kan bisa disederhanakan Sini sama sini Ini bisa disederhanakan Hasilnya berapa Hasilnya min 1 ya Min 1 nya terserah Taruh kanan atau kiri Ini kakak taruh sebelah Kanan Gini aja Min 1 Sehingga ini akan Diperoleh X kwadrat Plus 18 Sama dengan Nah ini dibagi Min 1 Dapatnya Min 20 Plus X kwadrat Nah ini tinggal disederhanakan X kwadratnya habis Sekarang pertanyaannya Apakah 18 itu sama dengan Min 20 Jawabannya adalah Tidak Ya kan Sehingga yaudah Dari sini tidak ada yang Memenuhi Atau TM Dari X lebih dari Min 1 ini TM semuanya Tidak ada yang memenuhi semuanya Dari sini Kita sudah Dapat kesimpulan Yang pertama Dari sini tidak ada yang memenuhi Dari X kurang dari Min 1 Untuk X sama dengan Min 1 Memenuhi Kemudian X lebih dari Min 1 Kurang dari 1 Memenuhi juga Untuk X sama dengan 1 Tidak memenuhi Untuk X lebih dari 1 Juga tidak memenuhi Nah ini Kita sudah dapat Sebenarnya penyelesaiannya Tinggal eksekusi Akhirnya saja Yaitu penyelesaiannya Dari penyelesaian 2 ini Dikabung Dijadikan 1 Kalau digambarkan Kan kayak gini penyelesaiannya Ini pakai merah saja Kakak taruh disini Yang pertama adalah X sama dengan Min 1 Gitu kan Kemudian yang kedua ini Ini kan X lebih dari Min 1 Kurang dari 1 Berarti ini ke kanan Jadikan 1 Kenapa kok digabung disini Namanya digabung Itu dijadikan 1 Kayak gini Kurang dari 1 Berarti 1 tidak ikut Lubang gini Nah ini 1 gini Sehingga kalau ditulis Dalam bentuk Tidak samaan ya X lebih dari Sama dengan Min 1 Kurang dari 1 Nah ini penyelesaiannya Oke Sekarang kita tulis Saja disini Untuk penyelesaiannya X lebih dari Sama dengan Min 1 Kurang dari 1 Nah Ini kan Tadi kan penyelesaian Yang ada di atas ini Bisa dirubah Dalam bentuk Kayak gini X lebih dari Sama dengan A Kurang dari B Ini cuma masalah Penulisan aja Nah dari sini Sudah jelas Ini A Ini A Ya kan Ini B Sehingga kalau yang ditanyakan B min A Berarti sama dengan 1 Dikurangi Min 1 Sehingga dapatnya 2 Ini jawabannya Oke Kakak tulis disini Jawabannya adalah 2